Assalamualaikum Wr Wb Perwakilan Rakyat diantakan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bergerudukan sebagai lembaga negara Dan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan Dan dalam musim perdebatan kita kali ini kami ingin menyoropi fungsi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut Oleh sebab itulah kami dan tim pro ingin sekali lagi menugaskan kami setuju dengan adanya keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam seleksi penjabat negara, sekian dan terima kasih Seperti yang telah dilatihkan, Indonesia merupakan negara yang mengalut sistem demokrasi Departnya sistem demokrasi representatif Sistem demokrasi ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Sementara sistem demokrasi representatif merupakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh wakil rakyat Yaitu dalam konteks ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR DPR, seperti yang tadi disampaikan sebelum bicara pertama dari kami, memiliki 3 fungsi Yang salah satu fungsinya merupakan fungsi pengawasan Fungsi pengawasan ini adalah yang memberikan kewenangan bagi DPR untuk dapat terlibat dalam seleksi penjabat negara Prof. Dr. Jimli Al-Asidi Iprah menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi Semua aspek yang berkaitan dengan publik harus diketahui dan disetujui oleh rakyat Pengetahuan dan persetujuan rakyat ini diimplementasikan dalam terlibatnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam seleksi penjabat negara Makanya dari itu, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat perlu untuk terlibat dalam seleksi penjabat negara Terima kasih Seperti kita akan tahu, di Indonesia pun akan dapat sistem check and balances Sistem ini ada dalam rangka agar masing-masing kekuasaan dapat saling mengontrol dan saling mengawasi Keterlibatan DPR dalam seleksi penjabat negara merupakan bentuk implementasi dari sistem check and balances Dari badan perwakilan rakyat terhadap lembaga eksekutif dan lembaga yudisial Dengan harapan dapat mencegah maksudnya orang-orang yang tidak kompeten dan tidak dikendaki oleh publik untuk penduduki jabatan negara Namun tidak dapat dipungkiri dalam implementasinya, banyak terjadi protek-protek kecurangan Namun praktek-protek kecurangan tersebut tidak dapat disalahkan kepada sistem Namun dikembalikan kembali kepada integritas masing-masing pihak Selain itu, dengan menghapus keterlibatan DPR, bukan berarti praktek kecurangan tersebut juga akan hilang Karena itu kami dari tim pro tetap menegaskan bahwa kami setuju akan keterlibatan DPR dalam seleksi penjabat negara Sekian kami dari tim pro, terima kasih